Siapa yang tidak suka dengan agar-agar, puding maupun jeli? Rasanya manis, bentuknya kenyal dan warnanya warna-warni. Nah, biasanya Anda kalau diminta untuk membedakan mana puding atau agar-agar dan jeli, Anda agak sulit membedakannya. Bener nggak ya? Banyak yang menyebutkan bahwa puding agar-agar dan jeli ini sama, padahal sebenarnya memiliki definisi yang berbeda-beda. Misalnya saja agar-agar. Agar-agar ini merupakan panganan ringan yang terbuat dari ganggang laut. Kebanyakan ganggang yang digunakan adalah rumput laut merah. Untuk pertama kalinya agar-agar diproduksi di Cina sebelum abad ke-17. Dan dalam skala industri, agar-agar dibuat di California pada tahun 1919. Setelah itu disusul oleh Jepang untuk produksinya. Sampai sekarang Jepang dikenal sebagai produsen agar-agar utama di dunia. Aka tahu agar-agar sebagai dessert paling umum dikonsumsi oleh masyarakat. Agar-agar biasanya dijual di pasaran dalam bentuk bubuk dan dikemas. Biasanya sebelum jadi agar-agar, bubuknya dilarutkan dalam air panas. Dan kemudian didiminkan supaya larutannya menjadi padat lunak dan bertekstur kenyal. Nah, kalau tadi agar-agar, sekarang jeli. Jeli itu dibuat dari proses peragian yang diekstrasi dari rumput laut. Jeli juga merupakan makanan tinggi serat. Jeli merupakan makanan semi padat terbuat dari campuran seri buah dan gula. Komposisi jeli secara umum yaitu 45 bagian buah dan 55 bagian gula. Serta dibutuhkan sejumlah air untuk melarutkannya hingga diperoleh produk akhir. Salah satu senyawa yang sangat berpengaruh dalam proses pembuatan jeli adalah pektin. Jadi di dalam jeli ada tiga sat pokok penyusunnya, yaitu pektin atau serat, gula, dan aroma perasa. Nah, kalau tadi ada agar-agar dan jeli, ada juga nih puding. Istilah puding sebenarnya juga sering digunakan untuk berbagai jenis pie yang isinya adalah lemak hewan, daging, dan juga buah-buahan yang dipanggang. Puding dapat diartikan sebagai hidangan penutup yang mempunyai rasa manis dan terbuat dari agar-agar. Tetapi ada jenis puding yang bukan terbuat dari agar-agar, yaitu telur serta campuran tepung pati. Puding dengan bahan baku susu atau yogurt, tepung maizena, tapioca, atau telur dihidangkan setelah didinginkan lebih dahulu. Tepung puding instan memudahkan orang membuat puding karena hanya perlu dicampurkan susu atau air panas. Di Indonesia terdapat berbagai jenis puding rasa tradisional yang memakai kelapa muda, gula merah, santan, tapai ketan hitam, atau campuran daun suji dan daun pandan. Karena puding menggunakan banyak bahan tambahan, jadi tekstur puding yang sangat lembut. Kalau kita sudah bisa membedakan jeli agar-agar dan puding, ini ada fakta unik. Yang pertama ada kreasi jeli art unik. Dan yang kedua ada puding termahal di dunia. Puding memang enak dimakan dalam keadaan manis-manis segar, apalagi saat cuaca dingin atau panas. Tapi bagaimana jadinya kalau puding yang Anda buat berpenampilan cantik dan unik? Pasti sayang ya untuk dimakan. Nah, pada tahun 2011 pernah dihebohkan ada puding berbentuk telur pasca termahal. Harganya sekitar 308 juta rupiah. Puding ini dibuat dari bahan-bahan super mewah termasuk emas, caviar champagne, dan dua kerat berlian. Puding ini ditutupi dengan jeli dan biskuit serta daun dari emas. Puding termahal ini merupakan hasil kepala juru masak Mark Gilbert di Linded Hall Country House Hotel, Kumbria, Inggris. Jangan lupa tetap saksikan Wonder Food setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang di NET. Dan buat kalian yang punya referensi liputan yang menarik, bisa kirimkan ke kami di Twitter ataupun Instagram di atwonderfoodnet. Sampai jumpa. Belakangan ini sempat ada tren baru di dunia kuliner. Yaitu makan dan minuman bertema unicorn. Seperti apa ya? Makanan-makanan ini katanya dapat meningkatkan daya ingat anak. Bener gak ya? Gaya hidup sehat menjadi tren sekarang ini. Semua makan dan minuman mengandung alkali. Apa ya itu? Saksikan informasi selengkapnya di Wonder Food besok ya. Terima kasih akan menonton! Terima kasih.